Dan jurinya impress sama ceritanya, jurinya impress sama poin kita tentang sustainable design, tentang pengembangan bertahap, dan dengan modal gambar yang super jelek itu kita bisa menang saimbarah, karena ujungnya story-nya. Gimana pun saya kenal sama mentor saya, dia banyak ngobrol sama aku. Dia itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, style-nya tidak pernah berubah. Tapi kenapa pertanyaannya, dia tambah lama tambah besar, dan proyeknya lebih gila-gilaan sekarang. Dulu dia masih mengawali juga, pada waktu 2G berpikir juga, itu dia masih mengawali. Itu saja sudah pakai marmer, yang marmernya dia mintanya bukan sekedar marmer, minimal dia mintanya transfer team. Karena dia merasa transfer team itu ada up-nya di sini. Nah, balik lagi, itu style. Nah, otomatis akan menarik orang-orang yang sejenis. Nah, kalau misalkan kliennya tidak mau trakorting, ya it's okay, selama masih marmer. Istilahnya begitu. Selama dia masih bisa menyalurkan art-nya, dan style-nya masih tamu. Kalau kita lihat di story-nya dia, dia lagi bikin rumah. Nah, bikin rumah, style-nya tidak berbeda-beda jauh sama dia yang dulu. Ya kan? Dan aku lihat proyek-proyeknya dia tidak berbeda-beda jauh dengan style-nya. Jadi, dari situ mungkin kita bisa tarik conclusion, kesimpulan bahwa ya ego sama style beda. Kalau kamu disuruh merubah style-nya bisa-bisa, kemudian ditutup bagus, ya egomu boleh keluar, katakanlah begitu. Ya tidak bisa. Aku memang style-nya lebih ke arah begini kalau kamu paksa aku mainnya super klasik dengan American Classic yang tidak masuk. Kita harus bisa membedakan antara ego dengan style. Tidak boleh kaku lah, ya kan? Mungkin itu juga lebih ke apa ya, how to convince kliennya gitu loh. Makanya kalau kita relate sama presentation board sekarang, let's say mau bangun retail seperti itu. Mungkin kliennya tidak punya knowledge tentang retail yang dia tahu sejauh apa gitu kan. Mungkin dia ngomong, saya mau bangunnya seperti ini, A, B, C, D, E. Tapi ternyata kita itu sebagai desainernya, kita lebih punya ilmu, kita lebih punya knowledge. Dan itu sesuai dengan style-nya kita. Ya itu kalau kita presentasikan dengan baik, kita komunikasikan dengan mereka, jadi tidak asal mengikut apa yang mereka mau. Aku yakin mereka akan dengerin kok apa yang disuggest oleh kita gitu loh. Karena itu make sense gitu. Oh ternyata cara berpikirnya seperti ini, dan ini jadi, jadi semua jadi masuk akal, jadi aku lebih baik ikut deh gitu. Ya disana baru egonya kalian bisa diikuti oleh klien gitu. Kalau kita relate ke presentation. Makanya tadi aku bilang kan, kalau dipikir-pikir sih sebetulnya presentation board, it's not just about the panel gitu, tapi the whole process. Nah sekarang gini, ini ada pertanyaan lagi. Sekarang gini, kalau kita lihat ya, ini sebetulnya ngomong-ngomongan yang cukup singkat, sebetulnya sama yang punya software, saya nanti software, Nigel Hunt. Dia mengatakan bahwa anak-anak 3D di dunia ini itu orang introvert. kemudian saya pikir lagi, dia ngomong 90% itu orang introvert. Makanya pada saat kita 24-hour of chaos, kita menyajikan sesuatu yang berbeda. Itu langsung eksposinya ke kita semua. Semua orang mengatakan yang lainnya boring, kita menang. Karena apa? Kita lebih ngomong ke mindset, ya kan kemudian kita how to survive, bagaimana kayak VMW bisa berkembang, kemudian kayak Brownback bisa berkembang, lebih ke alat bisnisnya. Dari omongan tentang bahwa anak-anak 3D ini ada seorang introvert, sekarang kita tarik ke belakang. Kalau kita tarik ke belakang, most likely orang-orang yang masuk ke industri 3D, visualisasi untuk akses, itu juga ujung-ujungnya orang arsitek ataupun interior designer. Dan aku melihat memang, apalagi kalau di luar negeri, di luar negeri itu memang kalau lihat, kita klik profilnya dia di mana ini, di Facebook ataupun IG, selalu dia ada lulusan arsitek ataupun interior designer. Jadi, udah memang kayak satu jalur, tipikal orang introvert semua. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya seorang introvert yang akhirnya mereka memilih berkarya dengan jadi altitize ataupun interior design. Bagaimana caranya yang dapetin klien? Confins. Ya, pasti ya, at the end of the day it's all about sosmed. Kemudian orang itu datang, kemudian referensi. Pasti ya. kayak DNV kan juga dari reference juga kenal juga, ya kan? Nggak ada yang enggak. Di wakil pun juga begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya ngadepin orang? Seorang introvert ini bagaimana caranya bisa ngadepin klien kalau ngomong? Karena kan dari tadi kita ngomong ini ngalor ngedur, kesannya kan kayak kita ini bukan orang introvert. Iya kan? Tiga-tiganya introvert, padahal. Padahal sebetulnya kita bertiganya introvert. Kalau saya memang kelihatan lebih rame. Iya kan? Tapi sebetulnya memang saya adalah tipikal introvert. Apalagi kalau lagi memang sudah kayak kalau kayak cewek ada hari-hanya ya kan? Iya kan? Saya pun juga ada hari-hanya. Ini, hari-hanya saya adalah pada saat saya memang benar-benar sudah overheat. Saya pasti menyedih di taman. Entah itu cuma ngopi sama kalau orang Surabaya ngomongnya lorohan. Artinya lorohan. Kemudian nanam-tanaman dan kalau saya udah kayak begitu otomatis bahkan istri saya pun nggak berani ngajak ngomong. Karena apa? Itu tempat itu benar-benar me-time-ku gitu. bahkan kalau ada meeting atau apa itu pasti nggak patahin nggak peduli itu pelayan. Karena aku paksain mau selainnya pasti berantahan semua juga. Cuma kalau sekarang ini kan kapangannya kan kita ini kata-kata udah sering ketemu orang. Makanya tapi kamu kamu sendiri kayak orang bisu masyarakat. Evan juga. Tapi kira-kira pendapat kalian kedua untuk masukkan ini ada desain pokoknya kamu juga bilang itu ada pengembangan desain. Kemudian fokusnya lebih ke pengembangan desain. Ujung-ujungnya langsung keluar RAB-nya kayak orang ngerampok. Orang introvert kan begitu tuh. Karena memang nggak bisa bahasa-bahasi. Sebetulnya at some point bukan tujuannya ngerampok. Betul nggak? Karena memang nggak ngerti harus apa. Taunya pokoknya aku desain bayaran. Kelar. Kalau sepengalaman ku tuh introvert tuh bukan masalah tidak bisa berkomunikasi tapi kadang butuh bantuan media lain untuk berkomunikasi. Ini aku ambil contoh 2015 tuh kita ikut Sayang Barak di Kota Baru Parahyangan waktu itu. Menang juara satu tapi sebenarnya secara gambar kita waktu itu amburadul banget. Beberapa yang pernah main ke tempatku kadang-kadang aku tunjukin sih gambarnya. 3D-nya hancur banget. Site plan-nya hancur banget. Waktu itu tuh pas hari penjurian tuh dijejerin 5 kandidat pemenang dan di hari itu tuh Kota Baru tuh ngadain kayak semacam study tour atau apa jadi ada mahasiswa arsitek dari salah satu perguruan tinggi datang sekitar 120 orang. Ada kontesnya tuh gambarnya dijejerin mereka suruh voting. Kita cuma menang voting 5 atau 6 gitu. Dari 120 kita cuma menang voting 5 orang. Mungkin itu yang dua aku dan partnerku. secara gambar kita hancur-hancuran. Kita nyadar waktu kita ngumpulin gambarnya hancur. Akhirnya kita memolesnya dengan bikin powerpoint presentasinya. Dari sekitar 20 slide cuma ada dua gambar slide yang dari gambar yang kita kumpulin itu. Side line-nya cuma ada dua gambar side line. Sisanya itu kita ngambil gambar dari internet. Ada gambar anak main di sawah. Ada gambar anak kecil lagi tidur sama kebo. Ada gambar anak kecil main perahu. Ada gambar ibu-ibu lagi tanam benih padi. Jadi dari 24 dua gambar slide side plan. 22 gambarnya itu sama sekali gak ada hubungannya sama proyek kita. Sama sekali. Itu gambar suasana semua. Dan disitu kita memutusin buat latihan presentasi ngomongin soal ceritanya. Oh ini nanti disini bisa main air loh. Oh disini nanti bisa naik kebo loh. Dan jurinya impress sama ceritanya. Jurinya impress sama poin kita tentang sustainable design. Tentang pengembangan bertahap. Dan dengan modal gambar yang super jelek itu kita bisa menang sayembara. Karena ujungnya story-nya. Nah itu kan. Berarti kan it's not about the rendering but it's about the idea. Yes exactly. If you love this video and broad value to you please share like subscribe to the channel and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio and I'll see you on the other video.